Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi kawan di legenda jatuh dunia Kandidat turnamen 2024 sudah dimulai kawan Mulai tadi dini hari Turnamen ini untuk menentukan siapa yang berhak menantang juara dunia klasik saat ini Untuk pria, wanita, semua juara dunia dari Cina kawan Untuk pria, juara dunianya adalah Ding Liren Untuk wanita adalah Joe Wenjun kawan Nah, delapan pemain yang berlaga di turnamen ini untuk kandidat prianya Ada Vidit Satos Kucerati, Iyanipo Niachi, ataupun Hikaru Nakamura Bersama Vidit ini lewat Grand Swiss kawan Pemenang dan runner-upnya Sedangkan Iyanipo merupakan pemain yang kalah dari Ding Liren Kemudian ada Rames Babu Pragnandanda dan Fabiano Karuana Dan Nijat Abasov ini lewat Piala Dunia Jatur Dimana Pragnandanda menjadi runner-up dari Magnus Carlsen Posisi ketiga ada Fabiano Karuana Dan posisi keempat ada Nijat Abasov Seumpama Magnus Carlsen menerima atau bermain di kandidat ini kawan Maka tidak ada nama Nijat Abasov Jadi Nijat Abasov ini merupakan pemain pengganti dari Magnus Carlsen Karena Magnus Carlsen sudah tidak tertarik lagi di kejuaraan dunia klasik Kalau kejuaraan dunia rapid and blitz masih main Magnus kawan Dan ada Grandmaster Alirisa Virosa mendapatkan slot berdasarkan elo rating Seperti edisi sebelumnya Di edisi sebelumnya Alirisa ini menempati posisi kedua dunia kawan Sekarang posisinya turun Setelah kandidat edisi sebelumnya performanya mulai turun di permainan standar kawan Ataupun klasik Andai saja FIDE memutuskan pemain di bulan atau setelah Praha Master kawan Maka yang berhak adalah Abdus Satorov Tapi sayangnya keputusan FIDE diputuskan di bulan Januari sebelum Praha Master Sekarang posisi keempat dunia diisi oleh Abdus Satorov kawan Yang saya rasa mungkin dari pandangan kalian lebih berhak juga ketimbang Alirisa Virosa Ya 11-12 lah pemain-pemain muda ini kawan Nah ada Domarejo Gukes yang menang lewat FIDE sirkuit pengumpulan poin di turnamen-turnamen FIDE kawan Saingannya Gukes ini ada Anes Giri Dan satu lagi kalau tidak salah juga Wesley So kawan Nah itulah 8 pemain untuk kategori prianya kawan Untuk kategori wanitanya ya kalian kunjungi saja chess.com Di situ sudah jelas info-info yang disampaikan oleh chess.com Mengenai pemain-pemain yang berlaga ataupun hadiah ataupun formatnya sudah sangat jelas Kalian lihat saja foto-fotonya pemain-pemain cantik-cantik semua ini kawan Nah disini Rames Babu bersaudara juga main kawan Saudara dari Pragnananda ini Faisali Rames Babu juga bermain Cukup menarik untuk edisi tahun ini Satu keluarga bermain di kandidat turnamen Oke kawan untuk hasil di game pertama untuk kategori woman-nya kita akan lihat terlebih dahulu kawan Saya tidak melihat game-game yang ada di kategori wanita ini kawan tadi Cuma saya cek game-game di kategori pria saja Ternyata ada partai yang berakhir menang kalah Yaitu partainya Lee Ting Ji versus Tang Jong Ye kawan Kalau Lee Ting Ji merupakan pemain yang kalah dari Juwen Jun di kejuaraan dunia wanita tahun lalu kawan Atau edisi yang lalu Oke itulah hasil-hasil di kandidat turnamen wanita kawan Untuk hasil-hasilnya di kandidat turnamen prianya Semua partai berakhir remis kawan Untuk babak pertama Ya seperti yang kalian ketahui kawan Dalam permainan klasik ataupun standar dengan kontrol waktu yang begitu banyak Memberikan keleluasan para pemain untuk menghitung, mengkalkulasi langkah-langkah terbaik Yang memungkinkan atau tidak mungkin Ya presentasinya kecilkan untuk membuat langkah kesalahan bagi pemain sekaliber mereka Nah semua partai berakhir remis kawan di game pertama Untuk game pertama yang akan kita ulasin kawan Permainan Alirisa Virosa versus Pragnananda Langsung saja tanpa babibu Dengan pion E4 Ada pion E5 Kuda F3 Kuda C6 Gajah B5 Rui Lopez Morphy Defense Pion A6 Gajah A4 Kuda F6 Rokade Dan Pragnananda Memilih permainan terbuka Kuda ambil pion E4 Kalau jalur permainan tertutup ya Seperti biasa Gajah E7 Benteng E1 Pion B5 Gajah Mundur Dan seterusnya Sampai disini saja cukup kawan Tak perlu saya tunjukkan variasi selanjutnya Seperti apa Kalian pasti sudah hafal Dengan jalur permainan tertutup Yang sangat sering dimainkan kawan Tapi Pragnananda Memilih jalur terbuka Kuda caplok pion E4 Nah pion D4 Balasan utamanya kawan Balasan kedua Tentu ada benteng E1 Menekan lajur E ini Balasan utama Dipilih oleh Alirisa Virosa Dengan pion D4 Kemudian ada pion B5 Gajah mundur ke B3 Dikuti pion D5 kawan Untuk berkuat posisi kuda Oh iya mungkin tadi Di posisi ini Jika kalian tertarik Untuk membuka permainan Jangan sampai kawan Membuka permainan Selagi kalian Belum menyelesaikan Tahap pembukaan Jika kalian telat Melakukan pengembangan Jangan sekali-sekali Membuka jalur peta pusat kawan Dengan menerima Pion putih Seperti ini Coba lihat Raja kalian Masih berada di pusat kawan Tentu ada benteng Kalau backup dengan Pion yang ada di peta D5 Coba lihat disini Kuda kalian mendapatkan Tekanan berat kawan Tentu hitam akan rugi Kalau kalian backup dengan Pion F Kuda ini Tetap kawan Disini ada kuda Caplok pion D4 Nah persiapan dengan Pion F3 Kuda jatuh di langkah berikutnya Dan tentu Kuda bisa saja Caplok kuda nanti Kuda bisa caplok Pion yang ada di peta F5 Nah seumpama Kuda ini mundur kawan Ini cukup berbahaya Karena menteri kalian Akan terjebak Memang tujuan kuda Menjaga pion Menghindari dari Serangan gajah Ataupun kuda Tapi masalahnya Menteri kalian terjebak kawan Pion tidak bisa Ambil kuda Karena posisi Dalam posisi Kenapin Oke prinsip dasar Yang cukup Harus dipegang kawan Di tahap pembukaan Jangan sekali-sekali Membuka peta pusat Lajur-lajur pusat Jika kalian telat berkembang Atau raja kalian Masih berada di pusat Oleh karena itu Pion B5 Gajah B3 Pion D5 Selanjutnya Pion D pukul Pion E5 Ada gajah E6 Proteksi pion D5 Kemudian pion C3 Untuk reposisi Gajah kawan Jika diperlukan nanti Dan kontrol juga Petak D4 Untuk menghindari Pion ini dorong maju Dan disini kawan Melanjutkan dengan Gajah E7 Pilihan kedua kawan Pilihan utama dari Permainan terbuka Adalah gajah C5 Dengan ide berikutnya Adalah pengorbanan kuda Masih cukup umum Langkah seperti ini Pilihan utama kawan Nah kuda B Berkembang ke D2 Untuk menantang hitam Nah biasanya akan ditolak Amankan raja rokade Dan disini Gajah C2 Baru kuda dikorbankan Ambil pion F2 kawan Jalurnya seperti ini Setelah itu Ada pion F6 Tidak terburu-buru Untuk ambil penteng ini kawan Nah setelah pion Pukul pion Baru gajah diluncurkan Ambil penteng Ambil balik oleh raja Menteri ambil pion F6 Nah biasanya Kuda F1 Raja G1 Dua pilihan yang paling umum Diambil oleh putih Di permainan seperti ini Masih cukup lazim Sering permainan seperti ini Dengan pengorbanan kuda kawan Tapi memilih gajah E7 Pragnananda Gajah C2 Gajah G4 Tekan kuda disini kawan Nah disini Menteri bergeser ke E1 Cukup menarik ide dari Alirisa Firoza kawan Disini Yaitu menyerahkan kudanya Untuk merusak struktur Pion kawan Berharap lajur G ini Bisa dimanfaatkan Bentengnya ke depan Tapi menahan diri Kuda lari ke petak C5 Terlebih dahulu Dan kuda B Berkembang ke petak D2 Kuda E6 Lanjut pragnananda Disini ada raja Bergeser ke H1 Untuk mempercepat kawan Nanti jika Tetap Idenya korban kuda kawan Dan dia akan mempunyai Tempo lebih cepat Untuk menggeser bentengnya Nanti di lajur G Gajah mundur ke petak H5 Nah kuda B3 Menawarkan kudanya kembali Kali ini diterima oleh Pragnananda Gajah sikat kuda F3 Ambil balik oleh Pion G Selanjutnya ada Gajah G5 Untuk menantang Pertukaran gajah gelap Juga untuk Blokade Lajur G Disini kawan Menahan diri Untuk Rokade Memanfaatkan Tempo aktivitas perwira Lebih cepat kawan Dan kontrol juga Peta F5 ini Menjaga pergerakan Pion dor maju Benteng G1 Gajah Bukur gajah Ambil balik oleh kuda Ambil balik dengan kuda Dengan benteng Dengan menteri 11-12 kawan Disini alirisafirosa Ambil balik dengan kuda Bermaksud Untuk mempercepat Reposisi kudanya Nanti kawan Nah berlanjut Menteri ke petak H4 Disini benteng G4 Menteri mundur Ke petak H5 Kuda D3 Untuk proteksi pionnya Nah selanjutnya Baru Rokade Pragnananda Ataupun Stockfish lebih Menyukai benteng Dikeluarkan kawan Ke petak D8 Tapi amankan Raja Rokade Dan menteri E2 Nah inilah kawan Menteri E2 ini Yang menurut admin Sedikit tanda tanya juga Stockfish juga Tidak terlalu Menyukainya kawan Dari pergerakan Menteri ke petak E2 Oleh Alirisa Virosa Terlalu nanggung Mungkin bagi Stockfish Stockfish lebih Menyukai menteri Kawan ke petak E3 Untuk mendapatkan Area yang terbuka Kawan Nah nanti Beberapa langkah berikutnya Kalian juga Pasti akan paham Langkah menteri Kepeta E2 ini Ada rencana juga Dari Alirisa Virosa Ataupun juga Dari Stockfish Tidak menyukai Menteri ke petak E2 Nanti kalian juga Akan tahu Alasannya seperti apa Sekarang Pion F5 Ambil balik menggunakan Enpassen Sumpama Kalian tahan Benteng ini Atau tidak mengambil Menggunakan Enpassen Ambil contoh Mundur ke petak G3 Itulah tadi kawan Masalahnya Kalian tidak bisa Nanti bermain dengan Pion F4 kawan Untuk berkuat Rantai Pion Karena posisi Pion Kena pin Dari Menteri Hitam Itulah salah satu Alasannya Diambil Menggunakan Enpassen Kawan Pilihan terbaik Memang disini Nah ambil balik Oleh Benteng Oleh Pragnananda Siap digeser Berikan dukungan Skakmat Sekarang Pion F4 Hati-hati Inilah rencana Dari Ali Reza Memang melangkah Menteri ke petak E2 kawan Nah Oleh karena itu Benteng H6 Berkoneksi dengan Menteri kawan Kalaupun ada Discover Tak ada masalah Sudah diproteksi Dan ancaman Skakmat Satu langkah Pion F3 Buka jalan Bagi Menteri Menjaga Pion H2 Nah Benteng Dikeluarkan Oleh Pragnananda Memang terlihat Di posisi ini Kawan Inisiatif Didapat oleh Tam Langsung memberikan Tekanan Di sini kawan Tapi coba lihat Di sini Menteri tadi naik Juga siap Memberikan jalan Bagi Benteng Segera ditumpuk Ini juga berbahaya Di lajur G Nah selanjutnya Menteri bergeser Ke petak F2 Lanjut Pragnananda Di sini Kemudian Benteng F Naik ke petak F6 Apakah siap Untuk menantang Pertukaan Benteng kawan Dan benteng E1 Ternyata Tidak didopling Kawan Percuma juga Posisi di lajur G Masih cukup kuat Bisa saja Diantisipasi oleh Hitam Jika kalian Dopling seperti ini Ya sementara Mungkin Menteri akan Backup Petak G7 ini Mundur saja Oke kembali lagi Kelangkasinya Kawan Jadi benteng E1 Pilihan dari Alir Safirosa Menteri mundur Ke F7 Pilihan terbaik Kawan Untuk proteksi Kuda Di sini Nah selanjutnya Ada Menteri G3 Untuk memberikan tekanan Apakah siap Nanti ada ide Pion didorong Ataupun juga Manuver-manuver Kuda Kawan Kemudian ada Benteng H5 Di sini ada Pion A5 Melihat permainan Di sisi raja Mulai ruot Kawan Tidak ada harapan Untuk membuka Permainan Di sisi raja Tidak ada Keuntungan lebih Jadi Mencoba bermain Lewat sisi menteri Dengan Pion A4 Benteng FH6 Serangan Di sini Kawan Di sini ada Benteng E2 Benteng H3 Serang menteri Yang memaksa Menteri ini Mundur Kawan Ke baris pertama Pion F Jatuh Pion F3 Tidak mungkin lagi Kawan Untuk bergerak Ke baris kedua Ya benteng Meluncur Kalian akan Terpaksa Nanti Kawan Kehilangan Menteri Jadi terpaksa Korbankan Pion Di sini Sementara Praknan Anda unggul Satu Pion Walaupun Tadi kawan Keputusan Ambil Pion Ini Tidak terlalu Disukai Uli Stockfish Stockfish Menyukai Raja Bergeser Ke F8 Tapi Ambil Pion F3 Nah Di sini Alireza Melangkah Kuda Ke C5 Langkah Brilian Membuat Langkah Pengorbanan Kuda Atau Pressure Petak E6 Nah Pilihan Terbaiknya Kuda Ini mundur Raja Kalian Terjebak Terpaksa Korban Menteri Menteri Jatuh Tentu Hitam Kalah Nah Pilihan Terbaiknya Mundur Untuk Blokade Ancaman Dari Benteng Di Bas Belakang Atau Menghindari Tekanan Dari Kuda Pilihan Terkuatnya Mungkin Putih Akan Melanjutkan Permainan Di sisi Menteri Pertukaran Pion Dan Dorong Pion F5 Mungkin Jadi Seperti Itu Nah Kalian Blokade Laju Pion Oke Kembali Lagi Langkah Hasilnya Tapi Prag Memilih Menteri Kepetak H5 Ancam Benteng Disney Ancam Pion Yang Disini Kawan Nah Alireza Ambil Kuda Langkah Keselan Melewatkan Langkah Terbaik Lainnya Yaitu Dengan Benteng E Bergeser Kepetak G2 Disini Kontrol Waktu Dari Alireza Sekitar 4,5 Menit Sedangkan Prag Nananda 7 Menit Kawan Dia Berpikir Kurang Lebih Juga 2 Menit Disini Kawan Tadi Langsung Ambil Kuda Bilan Terkuatnya Benteng E Dikeser Dobling Berkuat Posisi Benteng Ancam Pion G7 Jika Kuda Pindah Tentu Tidak Ada Lagi Yang Menjaga Peta G7 Bisa Kalian Rebut Kawan Seumpama Kuda Pung Kuda Maka 4,5 Langkah Berikutnya Skak Mat Sumpah Nama Disini Kalian Backup Dengan Menteri Kepeta F7 Kawan Maka Beliknya Dorong Pion Untuk Usir Kuda Nah Setelah Kuda Pindah Kalian Akan Kehilangan Menteri Nantinya Anggap Contoh Stockfish Menyarankan Kuda C Bergerak Kepeta D8 Sumpah Kalian Tidak Ingin Kehilangan Kuda Untuk Ambil Kuda Putih Maka Benteng Meluncur Kawan Nah Mungkin Raja Bergeser Ke F8 Menteri Kalian Jatuh Pilihan Terkuatnya Seperti itu Kalau Kalian Langsung Ambil Dengan Menteri Kawan Maka Menteri Meluncur Satu Langkah Skakmat Tentu Raja Bergeser Saja Dan Berlanjut Dengan Benteng Pukul Menteri Sudah Cukup Membuat Putih Menang Tapi Sayangnya Kawan Kuda Pukul Kuda E6 Sudah Kehilangan Keunggulan Disini Alireza Karena Dia Kehilangan Benteng Kehilangan Tekanan Di Lajur G Kemudian Berikutnya Ada Kuda G5 Langkah Bagus Dari Alireza Untuk Berikan Jalan Bagi Benteng Menusuk Baris Belakang Ancaman Skakmat Kawan Gantian Sekarang Perkenanan Korban Kuda Untuk Blokade Laju Benteng Dan Persiapan Juga Untuk Melakukan Counter Attack Berikutnya Disini Kawan Gajah Bergerak Ke B3 Salah Satu Opsi Atau Gajah Ambil Bion H7 Salah Satu Opsi Benteng Langsung Ambil Kuda Yang Ada Di Petak E5 Ini Merupakan Pilihan Ketiga Jadi Tiga Opsi Terbaik Itu Bisa Dipilih Oleh Putih Kawan Anggap Contoh Kalian Ingin Mendapatkan Benteng Disney Ya Bahaya Kawan Gantian Hitam Yang Bisa Menang Ambil Balik Oleh Menteri Skak Kalian Mau Bergerak Kemana Kepetak G1 Bisa Dikuti Menteri Ambil Bion F4 Dan Ancaman Bisa Skak Garbuan Banyak Tekanan Benteng Juga Bisa Digeser Memang Disini Masih Cukup Kuat Tetap Tekanan Sulit Akan Dihentikan Oleh Putih Nanti Jadi Tiga Pilihan Itulah Gajah B3 Ambil Bion H7 Atau Ambil Kuda Langsung Inilah Yang Dipilih Oleh Ali Riza Benteng Ambil Kuda E5 Dan Korban Berikutnya Dari Pragnan Nanda Benteng Diluncurkan Ambil Bion H2 Skak Brilian Kawan Tak ada Pilihan Lain Raja Ambil Nah Keputusan Ini Membuat Permainan Remis Kawan Beberapa Langkah Berikutnya Sudah Tidak Ada Tempat Lagi Bagi Raja Untuk Lari Ataupun Blokade Dengan Perwira Yang Lain Kawan Skak Berulang Dan Permainan Berhenti Di Langkah Ke 39 Permainan Berakhir Remis Langkah Langkah Ciamik Kawan Oleh Pragnan Nanda Ataupun Alireza Virosa Kita Dapati Tadi Tiga Langkah Brilian Yang Diawali Oleh Alireza Dengan Kuda C5 Sayangnya Menteri H5 Sayangnya Lagi Alireza Virosa Melewatkan Langkah Mas Kemenangannya Dengan Benteng EG2 Dan Tadi Dikuti Beberapa Langkah Brilian Dari Pragnan Nanda Membuat Permainan Berakhir Remis Di Langkah Ke 39 Oke Itulah Permainan Ciamik Dari Pecatur Pecatur Muda Ya Keduanya Ini Jelas 10 Tahun Mendatang Atau 7 Tahun Mendatang Bisa Menjadi Juara Dunia Kita Tunggu Saja Aksi Mereka Di Tahun Mendatang Oke Semoga Permainan Dari Kedua Pemain Bisa Menghibur Kalian Dan Kita Akan Bertemu Di Video Berikutnya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh